Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Pagi bersama saya, Asri Gunawan. Saudara alat pemadam api ringan atau APAR, penting untuk diketahui dan dimiliki masyarakat umum, khususnya di rumah tangga. APAR disebut juga alat pemadam api portable yang sudah semestinya sesuai standar. APAP atau alat pemadam api portable merupakan alat yang penting dimiliki di rumah, kantor atau dimanapun Anda berada. Alat ini merupakan alat pemadam kebakaran umum yang efektif dan efisien dalam menanggulangi kebakaran pada situasi darurat agar api tidak membesar. Namun alat keselamatan seperti ini wajib bersertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Sebagai syarat mutu dan perlindungan konsumen, ini artinya alat pemadam api portable yang tak berlabel SNI tidak boleh beredar di pasaran. Saudara alat pemadam api portable atau APAP merupakan alat yang penting dimiliki baik di rumah, kantor maupun tempat kita berada untuk menanggulangi kebakaran. Salah satu yang menjadi perhatian adalah alat ini harus sesuai standar nasional Indonesia atau SNI. Lalu seperti apa SNI untuk alat pemadam api portable dan bagaimana pengawasannya kami ulas bersama Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan selaku pembina umum dan pembina teknis urusan kebakaran di Indonesia Bapak Amran dan juga ada Ketua Komite Teknik 1304 Kedaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran Bapak Ringga Damara Perwira. Selamat pagi Pak Amran, Pak Ringga. Selamat pagi. Saya mau ke Pak Ringga dulu. Pak ini sebetulnya standarisasi ini itu sebetulnya mengenai apa? Jadi begini, mohon izin Bapak Dirjen, jadi menjelaskan sebetulnya kita standar ini mengenai tentang alat pemadam api portable ataupun alat pemadam api beroda, APAP. Jadi kondisi di Indonesia sebelum keluarnya Peraturan Menteri Perindustrian nomor 17 tahun 2024 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk alat pemadam api portable berlaku wajib. Jadi kondisi di Indonesia itu masih banyak sekali APAR yang bervariatif yang mulai tadi tidak berstandar SNI dan APAR yang belum berstandar SNI. Jadi hal ini juga menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa APAR ini adalah salah satu alat dimana untuk proteksi kebakaran ketika ada terjadinya kebakaran di awal. Jadi sebelum adanya peraturan Menteri Perindustrian ini, APAR yang berlaku beredar di Indonesia itu sangat variatif. Jadi sekarang mau tidak mau masyarakat harus mengerti barang yang harus dibeli harus sesuai dengan standar nasional Indonesia. Artinya memang standarisasi ini penting karena sejauh ini selama ini yang beredar APAR di Indonesia itu random atau bervariatif. Nah tadi juga seperti yang disebutkan oleh Pak Ringga ini kan sesuai dengan Permen Perin nomor 17 tahun 2024 soal alat pemadam api portable. Nah ini penting dan wajib diterapkan begitu ya. Mengapa penting Pak Amran? Ini sangat penting sekali tentunya karena APAR ini menjadi alat utama atau senjata yang salah satu senjata utama untuk para pemadam kebakaran di lapangan ketika terjadi kebakaran. Ini sangat berentukan sekali ketika alat pemadam kebakaran portable ini tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan malah bisa menyebabkan permasalahan yang lebih besar. Bisa menimbulkan kerugian karena tidak pemadaman ini tidak bisa maksimal dilakukan. Jadi kami di Kementerian Dalam Negeri itu ada relawan pemadam kebakaran yang sudah sebanyak 49.210 orang. Nah ini menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Kalau tidak sesuai dengan standar bisa menimbulkan kerugian lebih besar. Jadi itu ya pentingnya kalau tidak sesuai standar tadinya yang memang niatnya untuk jadi solusi malah jadi masalah lagi. Malah jadi masalah lagi. Ini besar masalah. Nah ini Pak Ringga yang menetapkan SNI itu sebetulnya siapa? Jadi mau izin untuk penetapan SNI sendiri itu ditetapkan oleh Komite Teknis 1304 Kendaraan dan Peralatan di mana Komite Teknis ini berada di naungan Badan Standarisasi Nasional Indonesia BSN dan di anggota Komitek ini berjumlah 13 orang yang terdiri dari pemerintah lalu ada akademisi, praktisi, pakar, asosiasi masyarakat yang ada di bidang kebakaran dan juga konsumen. Oke baik. Nah ini kan juga tadi berkali-kali disebutkan penting APAR itu ada di seluruh bangunan baik itu di rumah, bangunan publik lainnya dan juga tidak hanya penting ada tapi yang ada juga harus berstandar nasional SNI begitu ya. Nah kalau kita atau masyarakat ini menggunakan APAR yang tidak sesuai tender, gambaran resiko seperti apa yang akan diterima masyarakat kalau APAR ini tidak atau APAPnya ini tidak sesuai dengan SNI? Kalau tidak sesuai dengan SNI tadi bahwa semakin melebarnya, meluasnya kebakaran yang bisa dicegah lebih dini dengan sesuai standar maka alat memedam api portable ini bisa langsung menghentikan kebakaran yang meluas. Nah ketika tidak sesuai dengan standar maka tentunya berisiko lebih banyak dan ini merugikan masyarakat. Maka dari itu kami juga mengharapkan mendorong kepada seluruh masyarakat untuk memperhatikan setiap pembelian alat pemadan api portable ini itu perhatikan apakah sudah sesuai dengan standar. Kemudian juga kita berharap bahwa tentunya para petugas-petugas pun juga demikian mengecek kembali di lapangan apakah semua yang sudah beredar ini sesuai dengan standar tersebut. Itu tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Amran harus dicek ya ini sudah sesuai SNI atau belum. Nah caranya gimana nih Pak Ringga? Masyarakat bisa tahu ini sudah sesuai standar rasional Indonesia atau belum? Jadi APAR yang beredar yang sesuai standar rasional Indonesia itu sudah berbarcode si Inas. Jadi masyarakat ketika membeli APAR bisa langsung mengecek ada scan barcode di APAR tersebut. Jadi bisa langsung kalau ketika mau membeli APAR standarisasi atau SNI-nya itu bisa dilihat dari barcode-nya. Itu nanti kalau di scan munculnya itu apa Pak? Gambarnya seperti apa? Scan tentang pembelakuan SNI-nya. Kalau itu ada kemungkinan nggak yang barcode yang disimpan atau ditempelkan itu tidak sesuai sebetulnya bukan barcode SNI-nya sebetulnya? Ada kemungkinan masih mbak. Cuman itu bisa kita lihat kalau beberapa APAR yang sudah berstandar rasional Indonesia itu langsung nanti masuk ke barcode si Inas itu mbak. Masuk aksesnya ke sana. Oke itu yang perlu diperhatikan ya bagi ada masyarakat yang juga mau beli APAR atau APAR ini harus diperhatikan SNI-nya. Tadi bisa dilihat dari barcode-nya bisa langsung di scan saja begitu ya. Nah mungkin terakhir dari Pak Amran untuk penerapan dari SNI untuk APAR maupun juga APAR ini himbauannya untuk masyarakat seperti apa? Supaya ini sosialisasinya lebih masif lagi dan semuanya ini punya APAR dan APAR yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang pertama tentunya masyarakat ataupun para pengguna APAR ini harus memperhatikan apakah APAR yang dipeli atau yang digunakan ini sudah memiliki standar nasional sesuai dengan SNI. Kemudian masing-masing para aparatur DAMKAR se-Indonesia juga harus mengecek para penjual, pengedar terkait dengan penjualan alat APAR ini sehingga tidak beredar lagi APAR yang tidak sesuai dengan SNI. Sehingga hasil yang didapatkan ketika melakukan pemadaman api dapat maksimal. Ya intinya imbauan ini untuk masyarakat yang akan membeli APAR ataupun juga pelaku usaha yang akan membeli APAR, APAP ini harus memperhatikan SNI. Tapi tadi juga dari imbauan nih dari Pak Amran untuk Dinas Pemadam Kebakaran begitu ya atau petugas pemadam kebakaran untuk bisa mengontrol ataupun juga memantau, mengawasi apakah yang beredar di lapangan dari pelaku usaha atau UMKM begitu ini APAR yang dijual apakah sudah sesuai standar nasional Indonesia atau belum itu tadi yang penting dilakukan. Karena ini konteksnya ataupun juga apa yang dilakukan ini agar bisa mencegah kebakaran yang terjadi dan juga alatnya berfungsi dengan baik begitu. Baik terima kasih Pak Amran dan juga Pak Ringga telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saya selalu Pak.